Rahayu, 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 rahayu teguh, rahayu, hayu, 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 neng, bawono, semesta, menyusui kita, salam, aku sayang kamu Saya, ala SW, sebagai penanggungga penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, masih melakukan keria semesta di Pondok Usuludin, Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang Nah, hari ini kita ngaji membuat pipo Ini membuat pipa rokok dari kulit manggis Jadi sebelum diproses, kita buang kulitnya Seperti ini, buang, kita ambil dagingnya saja Kemudian dihaluskan Setelah dihaluskan, baru kita bentuk Tengahnya kita beli Kawat Kawat Usahakan kawat stainless yang tidak berkarat Nanti setelah terbentuk, baru kita jemur Di Apa, angin-anginkan Ini Proses tiga hari yang lalu Minimal kita gantung selama tiga hari Mas kita selama satu minggu Di dalam ruangan Itu akan lebih Rekat Jadi Kulit manggis ini Tidak hanya digunakan untuk herbal Tapi Dulunya Orang-orang bugis juga menggunakan kulit manggis Sebagai Dempul kapal Kemudian orang-orang tua kita di Jawa Menggunakan Kulit manggis ini Sebagai perkat Dinding Anjaman bambu Jadi Prosesnya hampir sama Ini diadon Kemudian ini ditempelkan di Anjaman bambu Jadi nanti Bentuknya Hampir seperti Tapan Ini Kondok Nur Muhammad Nah Merencani Pak C Dengan Tunya Ini juga salah satu Bentuk Usaha untuk Mengkonservasikan Budaya Karena Bentuk saat ini Sangat muris Kita sudah terlalu Apa ya Terlalu Lama Tercabut dari akar budaya Dan di Masa-masa yang kritis Nantinya Orang-orang yang selamat Hanya orang-orang yang Mengenal alamnya Mengenal Budayanya Ini juga salah satu Cara Kami untuk Menyukuri Nikmat Tuhan Jadi Nikmat Tidak hanya Apa ya Selesai di mulut Tapi juga Bagaimana Kita Mengolah Atau Memanfaatkan Ciptaan Tuhan Karena semua hal Semua makhluk Yang diciptakan Tuhan Pasti ada manfaatnya Cara-cara Membatikan Apa Cendam lebih Boni Tuhan 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 Kalim dulu ya Oke Kalim sekarang Jadi Di Kondo Usinuddin Bawang ini Mempunyai Landasan Trinitas Teh Teologis Ekologis Humanis Ini juga Menjadi Jalan kami Dalam menerapkan Tiga landasan Tersebut Kita bicara Dari Membuat Tipo ini Kita juga Berbicara Hubungan kita Pada Tuhan Hubungan kita Pada Sesama Ini juga Sudah Bentuk Humanis Kita belajar Bersama Jadi Semua orang Menjadi guru Semua orang Menjadi murid Dan Sekolahnya Semesta Kalau Berbicara Soal Ekologi Ini Pemanfaatan Dari Apa yang Ada Di Sekitar Kita Produk-produk Ekosistem Dan ini Ramah lingkungan Karena Tidak memakai Bahan kimia Oh Sudah Kita bisa Bebas Membentuk Selain Kita bisa Bebas Membentuk Ini juga Nanti Akan Mempengaruhi Aroma Aroma Rokok Dan kulit Manggis Banyak Digunakan Untuk Herbal Jadi Kita Sekaligus Ngemut Jamu Jadi Setelah Oppo Namanya Nanti Setelah Kering Baru Kita Amplas Seperti Seperti Baru Kita Gosok Pakai Kain Nantinya Semakin Lama Ini Akan Semakin Mengkilat Sampai Seperti 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 Baik Sampai Disini Perjuan Kita Untuk Mengetahui Genkobi Kegiatan Gerakan Konservasi Binatang Indonesia Di Pondok Suludin Bawang Anda Bisa Mengikuti Di Channel Kami Di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia Atau Mengetik Hashtag Genkobi Dan Hashtag Susiludin Underscore Bawang Terima kasih Rahayu 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 Teguh Rahayu Semesta Menyusui Kita Salam Aku Sayang Kamu Hei I Landes Rekini Tunggu 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 Tunggang